Perhatian, perhatian, pintu studio tonight show premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Tapi dari semua itu paling kaya Bang Hotman? Kayak aja sih. Karena Bang, aku kan biasa nontonin di Instagram ya. Aku ketemu langsung, jadi aku agak starsrak gitu loh. Kawinin Bang! Bang Hotman lagi nyari as pri, asnen pribadi. Saya tanggal 20 rayakan ulang tahun di klub saya di Bali di Atlas. Ikut aja. Ayo! Ayo! Kita cahat dulu. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Eh, eh. Kotor kayaknya. Gas, gas, gas! Hey, Gadis Cowboy. Apa kabar? Gadis Cowboy. Gadis Cowboy. Tepatunya dia tuh gile. Dari tadi gue diperhatikan apa yang saya ingin juga? Keren, keren, keren. Ada fashion. Telana warna kulit tuh, telana. Ini warna kulit. Gak nih, kaki aku beneran. Ya, elah. Hah? Emang kamu kasih kaku aja sama gue. Seven Harmony? Bukan dong. Itu jaman dulu banget. Belum ada aku, belum lahir. My own music. Larry tampak lebih bersah aja ya. Iya dong. Sama kayak pemimpin. Eh, pagi hari ini. Malam hari ini ya. Ini setau gue nih, Larry ini dulunya ya. Iya. Apa sih? Apa sih? Apa sih? Kak Larry. Ya ampun Kak Larry. Kak Larry tuh dulu jualan ini. Di Jogja tuh dia jualan nasi kucing. Bagus kan? Buat kalian yang suka nasi kucing. Aku udah gak tau. Buat kalian yang mau nonton episode dari awal, bisa langsung nonton di Netverse aja ya, guys. Ya, langsung nonton aja aplikasinya. Di App Store dan juga Play Store gratis. Netverse, primetime, all the time. Aku sayang tante. Aku juga tante. Aku juga bisa ngolongin sama kalian. Ini gue agak bingung nih, agak takut gini. Takut disomasi lo ya? Iya, takut disini masuk. Wah, somasi? Iya. Dia ini bisa dikatakan celebrity lawyer. Iya gak ada lawyer tapi di dunia entertainment juga. Selalu jadi pusat jajarannya serba ada. Pusat perhatian? Pujaserah dong itu. Mulai dari cincinnya, sepatunya. Terus jargon-jargonnya dia, gayanya itu jadi ciri khas banget lah. Itu dibikin gimmick konten gitu dipersiapkan atau enggak ya pak? Kita tanya saja. Ini dia Bang Hotman Paris! Itu barusan apa bang? Iya itu Corona, mematikan Corona. Oh gitu? Iya, iya. Teril ya? Teril. Gue gak yakin lu bersih semua lo. Iya sih. Iya sih. Bang Hotman, silahkan duduk Bang Hotman. Iya, iya oke. Tapi, kalo tadi nyemprot-nyemprot gitu mematikan kuman yang ada di diri sendiri juga. Kita kan juga gak tau. Itu ada obat lagi. Obat lain lagi. Bang Hotman luar biasa. Terima kasih udah datang ke Indonesia. Lawyer yang seru lah pokoknya ini. Berani. Gue sih agak takut ngobrol, tapi kita berani-beraniin lah ya. Lahir di Tapanuli Utara. Nah, masa kecil Bang Hotman, anak enam dari sepuluh bersaudara. Benar. Gimana masa kecil seorang Bang Hotman, Pak? Masa kecilnya saya anak seorang pengusaha mobil di daerah, termasuk berada di daerah itu. Oh. Bukan dari miskin loh. Ya. Berarti memang anak orang kaya. Kaya sih gak, tapi paling kaya di daerah itu. Tapi untuk ukuran Jakarta gak ada apa-apanya gitu. Oke. Tapi memang cukup. Dan sepuluh bersaudara, orang tua yang sangat disiplin, terutama ibu saya. Ya. Jadi bayangkan tahun tujuh puluhan, dia bisa sanggup menyekolahkan enam orang anaknya ke universitas termahal di Jawa yaitu UNPAR. Di UNPAR. Katolik Parahiyangan yang muridnya sebagai universitas Chinese. Dari daerah Danau Toba bisa mah dikatakan enam orang anaknya gitu loh. Dan buruh semua serjana. Wow. Ya. Dan semuanya di hukum? Empat hukum, dua non hukum. Nah itu kan yang enam. Iya. Yang empatnya kuliah di UNPAR juga gak? Ya semua anak. Oh enggak, yang lainnya enggak. Jadi buruh matangga, jadi apa. Oh. Enggak kok yang nongol Bang Hotman doang di hukum. Karena yang lainnya profesi jadi pegawai dekri. Ada direktur di BUMN. Tapi ada satu adik saya yang juga pengacara yang menonjol. Bahkan sudah berduit. Dan keluarga saya sekarang full of pengacara. Pernokan saya sembilan pengacara. Wah. Anak saya tiga-tiganya pengacara lulusan Inggris semuanya. Wah. Dan istri saya notaris. Jadi family lawyer. Tapi dari semua itu paling kaya Bang Hotman? Kayaknya sih. Kerennya Bang. Aku kan biasa nonton di Instagram ya. Aku ketemu langsung ya. Nanti aku agak terserak gitu loh. Kayak. Kawinin Bang. Hei. Bang Hotman lagi nyari Asprey Aspen pribadi. Iya. Saya tanggal 20 rayakan ulang tahun di club saya di Bali di Atlas. Ikut aja. Ayo. 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 Asprey saya rada mulai cemberut tuh yang disana. Oh itu asprey nya. Ya. Sama-sama kita cana pendek tapi terok pendek sama. Oh ya udah kalau gitu sama lah. Jadi asprey nya aja. Wah berani banget. Bang Hotman menurut beberapa sumber. Saking cintanya dengan dunia pengadilan, dunia hukum. Sampai pertama kali datang ke pengadilan kaki sampai bergetar katanya. Itu kedinginan. Jadi misalnya gini. Saya itu masuk fakultas hukum. Bukan karena saya tau masa depan saya. Justru karena buangan gak masuk ke ITB. Oh tadinya mau ITB. Dulu kan kita taunya kalau insinyur itu kan kontraktor. Iya. Apakah di daerah itu pakai jeep bukan main kerennya. Saya itu masuk fakultas hukum karena gak keterima di tempat lain. Jadi masuk fakultas hukum itu buangan daripada gak sekolah. Oh tadinya insinyur pengennya. Insinyur atau dokter. Karena dulu kalau kita lihat insinyur itu kan. Kalau pakai papa itu gambar-gambarnya itu keren. Langsung calon bertua langsung ini bakal mantu saya. Ini bakal kaya ini putriku katanya kan. Kalau fakultas hukum itu. Ya. Fakultas hukum itu dulu gak ada masa depan. Kita ngapelin CMA gak di arti sama ibunya. Justru saya lah yang merubah dunia hukum. Dari yang tidak dihargai. Menjadi diminatin sekarang ini. Wow. Itu. Ya. Tapi Bang Abang inget gak kasus pertama yang ditanganin pada masa itu? Sebenarnya gini. Saya beda. Itulah bedanya saya dengan pengacara lain. Karena saya itu 10 tahun jadi anak buahnya berbagai pengacara bule. Jadi bukan kasus jadi konsultan hukum. Jadi dulu bos saya pertama adalah bapaknya Nadiem Makarim yang sekarang menteri pendidikan. Bapaknya dia doktor dari Harvard. Dulu menterinya itu masih gue cubitin kupingnya karena masih kecil gitu. Jadi saya itu jadi asistennya berbagai pengacara dunia. Oh awal dari kan? Ya gitu kan. Jadi transaksi-transaksi internasional. 10 tahun saya sama mereka. Bapak saya dari orang Inggris, orang Singapura, orang China. Baru kemudian saya dikirim ke Australia. Kerja di kantor pengacara disini dengan pengacaranya ada 700 orang. Saya 4 tahun disana. Saya pulang dari sana tahun 2000... 2008 gue nikah. 2009. Bukan. 2005. Gue jadi lupa nih. 2007. Lupa nikah sama siapa? Intinya saya sudah 4 tahun disana pulang. Saya balik ke Indonesia. Saya jadi pembawa. Yang dulu bule-bule itu semua adalah bos gue. Senior gue. Saya jadi pimpinan mereka. Jadi saya pernah membawahi pengacara ratusan orang. Termasuk puluhan pengacara asing gitu loh. Jadi kalau misalnya begitu bangun tidur. Ajak saya berdebat bahasa Inggris. Itu lebih lancar malah gue baru bangun gitu loh. Daripada bahasa Indonesia. Daripada bahasa Indonesia. Karena praktis 20 tahun sama asing gitu loh. Dan bahasa Inggris itu gak cukup hanya dengan kursus bahasa Inggris. Tapi by doing dan bahasa Inggris hukum beda lagi. Iya. Beda total sama bahasa Inggris biasa gitu. Berarti Belanda juga bisa dong bang? Gak bisa. Namanya aja Hoffman. Kan apa hukum Indonesia kan banyak yang mengadaptasi dari Belanda juga kan bang? Istilah-istilahnya tahu tapi gak mendalami bahasa keseluruhan. Banyak istilahnya yang memang dari bahasa Belanda ya. Misalnya gugatan tidak dapat diterima. Bahasa Belandanya need on fan click gitu-gitu. Need on fan click. Bang Hotman kan udah senior banget. Pernah kalah yang sampai buat Bang Hotman keinget terus gak apa keseluruhan. Oh pernah. Karena saya itu dari 100% perkara saya itu kurang lebih 5% ada yang kalah. Oke. Ya bisa aja kan lawan kita ternyata ponokannya hakim mau apa loh. Oh. Ya kan. Itulah kadang-kadang nasib kan. Ya ya. Tapi kan justru itu bagi kita itu misalnya perkara itu kan 6 bulan ya. Dari mulai awal sampai akhir. Kita itu udah tahu bakal kalah sebulan terakhir. Kita udah feeling dia bakal kalah kan. Dari cara hakim. Dari cara bertanya. Langsung tahu memihak kan. Disitulah saya stressnya paling dalam disitu. Sebulan terakhir. Iya sebulan terakhir kan. Saya udah tahu bakal kalah. Itulah makanya saya kebiasaan itu sampai sekarang. Saya pelariannya itu adalah renang subuh. Renang subuh? Iya. Kalau anda mau di Instagram saya atau di WS saya. Udah hidup itu jam 4. Hampir tiap hari saya jam 4 renang. Di rumah. Dan tapi justru itu adalah sumber inspirasi. Karena kalau pikiran kita itu jernih di air. Ide-ide itu ratong itu. Asyik. Sambil tentu membayangin yang cantik kayak gini. Aaaaah. Tuh. Berenang. Ajak berenang bang. Aku berenang jam pas subuh menggigil pas subuh. Bang Hotman. Bang Hotman cocok? Lumayan. Cocok untuk diajak ngobrol. Gimana lo? Bang ceritanya. Mau nanya lagi. Bang Hotman sedikit nyambung yang tadi sedikit. Pernah gak Bang Hotman membela orang yang sudah tahu salah? Hampir semua lawyer pernah. Nah itu suka bertentangan dengan? Hati Nurani. Itu pasti ada. Tapi tergantung suasana kita. Tapi yang sekarang yang paling besar saya alami gangguan sebentar adalah kasus Sambo. Saya itu diminta pertama kali. Sebelum diminta. Sebelum diminta. Sebelum diminta si Febri. Ya. Yang orang KPK aku yang diminta pertama kali. Sama Ibu PC itu mintanya saya. Cuma. Dari mulai istri. Anak sama teman Pak Derbisnya semua pada keberatan. Padahal itu. Itu the dream case. Itulah kasus impian bagi pengacara. Karena apa? Bakal viral tiap hari. Iya. Dan ada kemungkinan saya melihat ada titik-titik lemahnya yang bisa menguntungkan dia gitu loh. Wow. Itulah. Contoh Sambo itu. Dia sudah mengakui dia yang suruh menembak. Berarti pembunuhan biasa 33 lah. Pasal 33 udah kena. Yang jadi masalah sekarang kan apakah pembunuhan berencana? Begitu saya baca BAP-nya. Saya melihat ada saksi para ajudan mengatakan. Begitu si PC pulang dari Magelang. Dia cerita apa yang dialami kepada suaminya yang jenderal. Seorang laki-laki jenderal menangis. Gak lama saya sudah menangis. Satu jam kemudian. Teng-teng-teng penembakan. Artinya apa? Emosi. Emosi terjadilah pembunuhan sepontan. Itulah pembelaan. Bukan perencana gitu loh. Iya, iya, iya. Tapi Bang Hotman. Kira-kira kalau kita ngomentarin gini kita keseret-seret kasus gini. Iya. Bang Hotman enak lah kita. Bang Hotman. Aku udah ngomong itu di mana-mana. Di TV juga. Iya Bang Hotman. Bang Hotman ngomong lah. Kalau kita komen takutnya kan kita. Makanya banyak. Iya. Kita ngomongin aja lah fashion. Duit gue jatuh nih. Wah udah sini Bang Hotman. Masa receh gitu masih. Dolar loh tadi kayaknya. Enggak. Bang Hotman ini kan fashionable banget lah. Fashionista. Ini siapa? Ini aja baju kehujanan. Enggak. Kalau kehujanan emang motif. Oh emang motif. Saya kira tadi biasa basah. Jadi gini. Yang desainnya siapa Bang Hotman? Jadi gini. Kalau 10 tahun lalu. Saya punya pakaian itu yang benar-benar khas yang dipakai dunia internasional yang polos-polos gitu kan. Iya kan. Yang dipakai bengker-bengker. Saya itu kalau. Kan minimum dulu itu 2 tahun sekali pasti ribulan ke luar negeri. Pasti itu shopping belulu. Terpaksa ini semua ini adalah hasil shopping sebelum Corona ini semua nih. Ya sudah mungkin jazz saya itu lebih besar dari toko jazz. Tapi karena saya sering bersidang. Sering berdebat di luar negeri dengan berbagai bule. Kadang-kadang orang bule itu memandang rendah orang Asia gitu loh. So you have to show something gitu loh. Artinya untuk confident bahwa I'm somebody. I'm not nobody gitu loh. Jadi begitu kita masuk ke ruangan sudah menjadi eye catching gitu loh. Jadi sejak itulah saya berubah penampilan saya dari jazz yang polos-polos yang biasa go internasional menjadi yang ekstrim gitu loh. Akhirnya orang jadi gak menganggap saya seperti badut. Karena kadang-kadang semua orang berani pakai ginian kan. Iya benar. Tapi ngobong-ngobong kayak aman-aman aja kayak orang teman-teman aja gitu. Cocok. Tapi bang ya kayak ini Lubitong ya kan udah tau dong Lubitong kan. Iya bang. Iya. Stefano Ricci. Iya. Iya. Iya jadi bang kalau ini berberes semua. Kita ini dong hitung outfitnya nih outfitnya. Outfitnya harganya berapa nih. Boleh gak bang nanya bang? Kalau jazz nih kayaknya dari Udami Tyler nih kayaknya. Oke dari atas bang. Kalau jazz ini juga branded. Kalau ini gak bermerek ini. Buat ya? Ini Udami Tyler tadi. Karena saya punya khusus Tyler pokoknya cari color yang ekstrim gitu loh. Yang beda dengan. Iya. Kayak kayak begini kan gak ada yang berani pakai kan. Oke. Tapi warna favoritnya banget mana apa? Biru atau hitam. Oh sama lah ya. Kalau ke meja? Ke meja biasa ini dari London tapi biasa aja ini gak mahal. Sedap. Iya. Keren banget. Kayak gini nih. Kalau telana juga sama kayak jazz. Cincin 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 gimana tuh? Wah kalau ini gak kalau ini. Iya. Ini ya memang mahal pun yang mau diapain ini. Ambo ombo imitasi kali itu bang. Emang aja gue lebih baik gue malas hari. Abang nyebut nama abang gak usah nyebut nama. Iya aku tuh sengaja mancing dikit lah. Aku udah sering syuting sama dia jadi gak apa-apa. Kalau jam termasuk pengumpul kolektor gak? Tidak termasuk. Hari ini saya gak pakai jam. Ketinggalan? Kenapa? Kelupaan. Kelupaan atau apa. Tapi saya lebih suka pakai jam dari handphone sekarang. Tapi saya jamnya semua mahal-mahal tapi banyak kan dari klien. Oh dikasih. Rolek, rolek, rolek gitu. Klien ya. Bang bagi mobil satu bang. Enggak ini aja deh cincin-cincinnya sekarang aja cukup satu-satu. Gitu bang. Udah gini aja bang. Saya minta uang kes satu miliar. Boleh gak bang? Karena bang 2 juta nya banyak. Ayolah. Kan bang Hotman dari kecil udah berkecukupan. Kita kan ya baru-baru inilah. Lumayan ada duit. Ini kan banyak yang viral-viral juga bang Hotman. Ya berdenang sama cewek-cewek segala macem. Itu gimana ceritanya sih bang? Orang tidak tahu bahwa it's marketing. Iya yang tadi kita biar kita bahas. It's a marketing. Iya. Iya, iya. Anda tahu kan saya salah satu pemilik klub yang... Yang hype lah. Yang sekarang ini kemari baru ditutup. Hah? Yang musiknya sering dijogetin sama Kadesta. Kalau yang di Bali atlas lagi nge-happening benar. Ini lagi nge-top benar. Dan nanti tanggal 20 ulang tahun saya dirayakan disana. Saya tunggu kamu ya. Lampo satu ji, Lampo satu. Jadi karena itu klub. Kalau saya datang dengan 12 cewek asri. Itu kan masuk Instagram. Tentu para buaya darat di luar akan melihat. Ternyata ini klub oke banget gitu kan. Itu marketing itu mendorong untuk datang. Berarti Bang Hotman tidak beneran maksudnya ya kesannya kayak Bang Hotman gimana? Oh enggak. Kenapa harus menuju begitu kan tinggal cekin aja kayak Hotel Hayat. Ngapain harus pakai. Tapi akhirnya begitu cekin gitu. Ke Hotel Hayat kok disebut? Itu bisa terjadi sebagai manusia normal. Saya enggak mau nampil. Iya, iya, iya. Kan bisa terjadi tapi belum tentu terjadi ke Abang gitu kan. Sekali terjadi sih. Gak bisa dipanggil. Gimana? Saya kan manusia normal yang bisa jadi cinta. Anda tahu saya pernah 6 tahun sama artis paling top? Iya. Enggak tahu. Saya pernah ketemu. Siapa sih? Aku enggak tahu. Mary Ambrina. Iya. Ketawa lagi. Di Barnum saya pernah ketemu lagi ya. Iya. Itu benar dan itu open apa adanya. Gitu loh. Bang Wan ketereka ketemu Mary Ambrina Bang Hotman. Justru terakhir pada saat ternyata akan diperjanjian perdamaian. Hahaha. Tidak akan saling tuntut. Jadi dipanggil gak? Enggak tahu. Enggak tahu. Bang Hotman, kalau dalam hal lawyer Bang Hotman pasti punya tim. Tapi juga ternyata Bang Hotman kayaknya ini punya tim untuk ngurusin strategi marketing, apa image di sosial media dan lain-lain. Itu ada timnya juga sendiri Bang Wan. Itu ada tapi semua itu ide dari saya. Oh dari? Dari saya itu langsung tumbuh sendiri. Jadi gini, sekarang lagi nge-top Hotman 911. Iya, iya, iya. Itu lagi top tapi orang kan banyak kerja di LBH membantu rakyat. Bukan karena dia mau bantu tapi karena dia belum laku jadi pengacara. Jadi dia kerja di LBH. Kalau saya enggak, justru karena saya udah nge-top banget. Waktu itu ada warung kopi dekat rumah, saya sering kopi akhirnya. Lapa Gading. Ya. Kopi Joni. Almarhum Bapak saya sering sama Bang Hotman. Jadi membludak. Iya, itu rame banget. Rame banget. Bisa orang antri seperti sepak bola. Dan dalam bulan ini seluruh kasus viral di Indonesia gara-gara saya viralkan jadi tuntas. Penganiayaan gontor. Iya. Yang santri. Itu saya yang bikin itu. Semula ibunya nangis-nangis datang ke saya. Anaknya katanya diantar oleh pimpinan pesantren. Katanya sakit. Padahal dibuka kain kapalnya penuh dengan darah. Datang ke saya akhirnya gue viralkan langsung polisi bergerak. Ternyata penganiayaan. Kasus ibu naik bersih curi coklat. Ya, itu. Itu kan gue yang berhasil itu. Kasus di Palembang ada orang anggota DPRD. Antri Pompensi karena nggak dikasih. Mendahului digubukin ceweknya. Pemerkosaan di Priok baru-baru ini. Empat orang umur 12 tahun. Pemerkosa anak umur 10 tahun. Itu Bang Hotman memberikan bantuan? Atau hanya memviralkan aja? Bantuan juga memviralkan juga. Dan for free ya? Ya for free lah. Nah itu dia. Nah kalau misalnya nggak for free emang bayar Bang Hotman ini berapa sih? Kalau tukat-tuk kasus? Ya kalau kasus-kasus internasional ya beda-beda. Beda-beda lah nggak bisa disamakan. Tapi kasus terbesar saya tangani pernah sampai 12 juta dolar satu honor. Gila. Berapa kalau dirupain itu? Hampir 150 miliar. Apalah itu ngasih 1 miliar doang mah? Apalah itu. Tapi itu perbesar. Ada juga yang kecil. Itu setiap ada kasus itu kan negosiasi. Negosiasi tidak harus gitu loh. Kadang-kadang klien atau teman atau apa. Jadi nggak ada. Tapi memang karena saya kebetulan selama ini kan. Selama hidup saya kan hampir semuanya kasus-kasus konglomerat gitu loh. Tapi aku penasaran nih. Misalnya aku juga bukan anak hukum. Penasaran Bang Hotman? Enggak. Ke Bali. Lo pas lagi di Bali tuh Ji. Apa? Lo pas lagi ke Bali tuh pas Bang Hotman ulang tahun. Pas banget. Ih iya lagi pas banget. Tuh kalah telas sama Bang Hotman. Nah. Bagaimana ya senyum-senyum gitu. Senyum nggak boleh kan. Kenapa-kenapa Ji? Tapi aku penasaran sama hukum. Aku tuh pengen tau deh. Lawyer-lawyer apalagi sekelas Bang Hotman gitu ya. Dalam setahun itu tuh nanganin berapa kasus maksimal? Nggak ada maksimal aja. Pokoknya datang kasus tiap hari ya ditampung. Karena punya tim ya? Karena ada tim. Oh. Kalau kita udah senior. Kadang-kadang satu berkas itu bisa kayak terima. Bisa satu box besar. Kalau kita kan hanya hitungan jam. Saya langsung ngerti nggak usah harus baca semuanya gitu. Iya iya iya. Jadi bisa emang nggak ada limitnya ya? Nggak ada limit. Untuk uang nggak ada limit. Tapi Bang Hotman ngilih nggak kasus apa yang mau gue nanganin? Nah itu dia. Oh tidak. Selama itu tidak ada conflict of interest. Tidak melanggar etika. Hmm. Artinya saya jangan mewakili. Mewakili musuh dari klien gue. Nggak boleh gitu kan. Iya. Ya itu. Selama tidak melanggar etika. Kalau itu baru bisnis is good. Why not? Oh berarti nggak ada. Nah kalau misalnya saya berantem sama siapa? Ma Vincent. Terus saya minta bantuan Bang Hotman. Saya harus sebelah bayar. Berapa banyak? Atau memang pertemanan bisa akhirnya jadi gratis? Iya. Itu case by case. Kayak di Kopijoni itu udah ribuan kasus. Saya tangani nggak bayar. Oh gitu ya? Sudah bukan ratusan lagi. Udah ribuan. Udah ribuan. Udah ribuan. Nanti kan ada apa gitu. Jangan sampai ada kasus. Amin amin. Tapi kan kita temen sama Bang Hotman. Nah tapi anak-anaknya Bang Hotman ini udah dewasa udah besar-besar. Tadi kan juga dibahas. Pinter-pinter semua. Lulusan hukum. Di Inggris katanya tadi. Tiga anak saya dari kecil di sekolah internasional disini. Waktu mereka SMP atau SMA setiap musim libur summer di Eropa. Saya selalu kirim mereka untuk kayak summer school yang dua bulan begitu. Ya. Kayak Oxford ke Cambridge bahkan putri saya Felicia. Waktu SMA udah pernah magang di pengadilan di London. Dan dia semuanya lulus fakultas hukum Inggris. Yang Felicia malah pernah ke Harvard Law School tempat sekolahnya semua. Presiden Obama. Wow. Terus terakhir dia lulus dari fakultas hukum di Inggris. Dan sekarang dia kerja di kantor pengacara Inggris. Ditempatkan di cabang Singapura. Kemarin dia di London. Jadi memang anak saya juga ada dua lagi semua juga lulusan Inggris. Sering berdebat gak? Iya kan anak-anak hukum semua. Iya sering. Benar rebutan klien gak Bang Otman? Enggak kan dua anak saya kan ikut saya. Oh. Kalau yang cewek kan ikut di kantor pengacara Inggris. Jadi gak ada kaitan sama saya. Kalau sama anak berdebat tuh pas itu. Bedebat sama anak ke kalian. Bang Otman galak kasih sama anak-anak? Enggak galak. Bagi anak itu yang perlu adalah contoh. Iya. Anak saya itu bukan Kipe. Dia mengikuti ibunya bukan Kipe yang pamer. Di karasi saya itu berbagai mobil mewah. Gak pernah dipakai hanya saya yang pake. Dia mereka cuek aja. Karena biologisnya ibunya. Ibunya orangnya tidak. Gak pernah kan dia istri saya pamer-pamer tas Hermi yang ada yang palsu gak? Tidak pernah. Alhamdulillah aku gak ada yang palsu. Tidak pernah pamer-pamer gitu. Ya. Jadi mereka. Mereka melihat. De facto kehidupan. Ya. Dilihat bapaknya kerja keras setiap hari ya mereka contoh. Ya sehingga. Bapaknya pamer tapi gak dicontoh. Karena itu bawaan ibunya. Itu biologisnya. Ya oke. Ya. Itu itu. Kalau itu memang saya juga. Saya juga tidak setuju mereka kalau terlalu sopan gitu. Lawyer itu perlu penampilan. Harus berani. Sudah mulai sekarang saya. Anak sulung saya yang pertama Frank udah mulai. Harus punya karakter mungkin. Punya karakter. Kalau gak. Nobody knows you. Makanya saya selalu bilang kepada generasi muda. Yang pertama itu adalah nyali. Apalagi lawyer. Nyali harus dibangun. Tanpa nyali. Who knows you? Siapa yang tau kamu? Gitu. Tentu. Jam terbang harus kerja lama gitu loh. Bang Holtman udah ngertakutnya ya? Hah? Masih harus suka arasat takut gak? Iya. Gue jalan dari tadi gak ada pengawal dia nih. 6 miliar nih gue pegang. Oh ketahuan harganya 6 miliar. Eh lebih belum. Ini aja 6 miliar. Ini aja 6 miliar yang ini. Berarti udah ada rasa takut mau sedek-dekat. Lo ngapain sih Vincent? Kenapa? Mau dirampok. Gak maksudnya kayak misalnya ada kasus. Kasus yang mungkin cukup berbahaya untuk ditangani. Pernah gak sampai gak bisa tidur? Oh pernah. Dulu saya pernah sampai dikawal sama tentara di rumah. Sampai di semua pintu ada bunyi-bunyi dia punya walkie-talkie. Lama-lama istri saya gak suka gitu loh. Pernah. Itu semua. Tapi cuma sekarang udah gak ada kayak gitu lagi? Gak ada lagi. Udah. Dulu takutnya? Gak. Karena saya justru lebih banyak orang suka sama saya daripada musuh sekarang ini. Oh jadi emang gak ada. Anda kalau lihat saya jalan ke mall, Anda akan lihat bisa 100 meter orang hantri bintang foto dari tua, muda, kakek, nenek. Tapi kan musuh juga. Dulu Indonesia. Musuh tapi kan juga ada bang. Iya tapi kan saya itu sudah tahu cara batas-batasnya untuk tidak menyakiti orang walaupun kita kalahkan. Tidak mengalahkan orang tanpa menyakiti gitu loh. Oh itu. Apa ya bang saya masih fokus sama 6 miliar bang. Ini satu doang. Satu doang. Satu doang 6 miliar. Aku boleh nanya gak? Pernah gak satu cincin itu ketinggalan gitu copot gitu. Saya pernah lagi makan sama si Milen. Kenapa ketelan? Gak bukan. Lagi makan sama Milen di mall PP. Tiba-tiba ini hilang. 6 miliar? Iya. Yang ini, yang ini. Oh bukan. Itu berapa dong? Ya ini murah kalau ini. Terus nyari-nyari-nyari. Tidak tahu. Kecampur sama Mbak Mi. Terus? Iya. Oh warnanya sama. Sama. Iya. Sering begitu sering. Sering pasti copot tenang. Atau. Atau kita lagi udah jauh dari rumah. Tiba-tiba kok gak ada satu gitu loh. Iya. Kita gak bisa tenang. Tinggal atau hilang. Tinggal atau hilang. Kira. Hei bangat mananya aku serius sedikit. Kalau misalnya pas cem, aku suka ada taik nyangkut di sini. Enggak dong. Dicopot dulu lagi. Iya copot. Oh iya gak apa-apa. Aku sering takut. Kalau lagi di toilet, takut copot jatuh ke dalam. Nah. Aku sering kalau di pesawat itu sengaja. Kadang gue buka dulu jinjin gue. Kalau di pesawat kan jem, itu udah toilet aja. Tapi itu kan bahaya ketinggalan kayak gitu. Bang Otman, secara karir udah top banget. Anak-anak udah bang Otman cerita tadi udah sukses banget. Tapi katanya bang Otman ini masih mencari arti kebahagiaan hidup. Wah. Itu deep banget loh. Ternyata. Sedalem itu ya. Memang itu benar. Karena gini loh. Saya sering melihat bapak-bapak kalau udah jalan aja gini-gini. One day I will be like him. Suatu saat aku akan begitu. Terus saya melihat orang-orang kaya. Aku sendiri. Duit banyak. Tapi gak ada bedanya. Sama super taxi. Makan nasi goreng juga. Nasi padang. Pecel ayam. Pecel ayam. Gak ada bedanya. Kita gak bisa makan berlihat. Kita makan di mulia hotel. Sekali aja udah bosan. Jadi. Akhirnya saya pikir. Apa sih kebahagiaan itu gitu loh. Sesudah kita capek dapat semuanya. Tuh. Apa gitu loh. Iya. Jadi. Saya yakin hanya kebahagiaan itu adalah. Semakin sadden lagi adalah. Apabila kita. Dibutuhkan orang lain. Itulah kebahagiaan. If you are needed. Ya. Bagus Bang. Jadi berkat buat orang lain gitu. Money can buy me love. Sekarang Bang Hotman happy kalau ngapain sih. Hal kecil deh. Selain kebahagiaan. Maksudnya selain tadi ya. Buat orang. Ya itulah membantu orang. Tapi. Buat Bang Hotman tuh. Hobi Bang Hotman yang buat. Bang Hotman happy tuh apa sih? Berenang jam 4. Berdansa. Berdansa. Tapi. Tapi saya berdansa di tempat yang juga menghasilkan uang gitu loh. Tetep loh tetep. Tetep. Iya. Kalau saya berdansa di atlas itu. Tiap malam itu minimum 500 tamunya. 500 orang. Kalau ada biji terkenal bisa hampir 2000 orang. Oke. Bisa 500 orang itu bisa. Bisa 400 orang minta foto sama saya. Jadi saya capek tiap hari gini-gini gitu. Di semarken. ini kan DPS. Potok. Potok dan siang ini ya? Ayo dong. Ne nenene nenes... Satu minit kesini. Datang lagi cewek. Ne 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 nere. Sampai jam 12 malam terus begitu. Itu ada yang dibungkus ga . Nah itu pertanyaan bagus. Jawabannya, saya sama kamu tidak beda, we are manusia normal. Bisa terjadi. Bungkus doang, tapi gak diapa-apain. Enggak, Deng. Oke lah, tapi... Dengan pencapaian nama Hotman, kira-kira masih ada apa lagi yang Bang Hotman ingin capai ke depannya? Masih ada gak? Sebenarnya sih gak ada lagi secara khusus, tapi... Berprestasi sebanyak mungkin hanya itu, itu kebahagiaannya itu. Menghasilkan sesuatu, karena gini. Kalau kita berprestasi, tanpa sadar uang itu datang sendiri. Jadi seninya itu yang perlu. Duitnya akan datang sendiri gitu loh. Jadi memang kita harus tetap, apa yang namanya, kalau dari kita mungkin berkarya terus. Berkarya terus, berkarya terus. Itu hobi saya. Berkarya terus. Artinya... Nanti, tiap subuh itu akan... WA saya itu akan penuh dengan pengaduan seluruh Indonesia. Hampir tiap malam begitu. Hampir tiap malam. Ada gaji guru di Lampung, ini di sini. Dan saya pilih-pilih mana yang saya sortir, baru saya viralkan. Bang, maaf nih Bang. Temen saya ada yang lagi melihat-lihat cincinnya. Cincinnya harganya berapa Bang? Eh? 90 ribu Bang. Ini di online shop, online shop. Di 10 ribu. Ini di Shopee. Iya. Makanya di Tokopedia. Di keranjang gue masih banyak belum buceko. Bang Hotman, 10 tahun ke depan Bang Hotman melihat diri Bang Hotman itu seperti apa? Apakah mungkin menurunkan legasinya ke anak-anak? Ya, itu sih kayaknya sudah hampir pasti ya. Kita sih... Saya sih berharap mereka bisa mengikuti jejaknya. Amin. Waktu mereka... Waktu mereka mau masuk pangkultas hukum, saya bilang, saya tidak bisa mewah. Saya bukan pengusaha. Warisan saya hanya satu sentri ini nih. Lima sentri otak saya, otak hukum. Ya kan? Jadi kalau kalian memang mau jadi lawyer, sarannya saya bilang waktu itu harus pulang. Nggak boleh nikah di luar negeri. Kalau nggak, hak warisannya hilang. Harus balik ke Indonesia ya? Harus balik. Iya, iya, iya. Bang terakhir nih. Mau nggak beneran si NGD? Nggak, nggak. Nggak, nggak. Nggak, nggak. Nggak, nggak terakhir saya. Ini tadi 10 tahun, maksudnya apa berarti? Iya. Kebayangannya gimana 10 tahun mendatang Bang Hotman? 10 tahun lagi ngapain? Lagi dimana mungkin? 10 tahun lagi... Intinya selalu berprestasi si banyak mungkin. Itu. Seperti saya si banyak mungkin. Itu aja. Sekarang tim saya lagi berangkat ke Bangkok. Bawa bikin klub di sana. Iya, sampai ke Bangkok. Udah. Lagi di Bangkok sekarang. Namanya itu juga tadi sama? Nanti sama-sama. Oke. Gara-gara kemarin kan jadi dirubah namanya semua. Iya. Atlas itu namanya bukan Atlas dulu. Apa tuh bang? Ya itu. Yang sudah. Kita bisa minum-minum alkohol gitu kan sih bang? Bang terakhir pengen nanya. Kalau abang boleh ngomongin soal hukum di Indonesia apa yang harus dibenahi bang? Menurut abang? Gini loh. Di Indonesia ini lu mau awas siapapun korupsi itu kan tidak di depan mata kan? Lu mau awasin siapapun misalnya aparat ya. Itu tidak akan bisa dicegah untuk dia tidak korupsi. Tidak bisa dicegah. Satu-satunya cara saya udah melihat seperti di Cina hukumannya hukuman mati. Nah itu. Kalau misalnya kita diawasin, hakim diawasin, kaya diawasin. Emang itu transaksi terjadi di depan mata? Enggak kan? Orang sekarang bisa punya handphone lima. Ya kan? Punya penghubung. Jadi bukan itu. Satu-satunya adalah sanksi yang sangat berat seperti yang dulu Cina jauh lebih parah. Daripada kita ya? Daripada hukuman mati berkurang? Ya berkurang habis. Hampir bersih di Cina sekarang. Ya mudah-mudahan. Setuju gue juga. Ya tapi kan ada HAM dan lain-lain itu Bang Hotman. Ya itulah di Indonesia ini ganda sifatnya gitu loh. Mau HAM, mau ini, mau AM, nah ini jadi susah. Makanya gak akan jadi-jadi sampai sekarang. Gak jadi-jadi sampai sekarang. Tapi banyak yang ngelaporin Mbak Hotman, Mbak Hotman ini gak pernah kena ya? Bukan banyak lagi. Selalu bisa... Sampai sekarang belum gue pernah jadi tersangka. Karena setiap saya posting itu, setiap menyerang orang, aku benar-benar perhatikan dulu. Dia nyerang gue dari sini begini, begini dari sini gitu. Jadi makanya post, makanya Instagram saya itu sama Youtube gak boleh. Oke, walaupun saya punya staffnya, dia hanya dari segi teknisnya. Kata-katanya harus saya. Karena abang udah mempertimbangkan semua abang yang ini ya? Karena setiap gue ngomong pasti bahkan orang sakit hati gitu loh. Jadi harus, kalau gak tau namanya makanya diduga oknum ini gitu kan. Itu untuk, tapi orang udah tau kan siapa. Jadi itu, jadi saya mengedit kata-katanya. Tapi kalau dipanggil polisi Bang Hotman datang? Kenapa? Pernah dipanggil polisi datang gitu? Oh datang? Selalu ya? Kayak kemarin aja itu. Gara-gara dansa-dansa di club gue itu saya dituduh, apa, punya porno katanya. Pernah dansa-dansa begini, punya porno katanya. Itu masih, proses sekarang masih berjalan di Polda. Itu cuma dansa doang? Dansa doang, tapi kan kadang-kadang gini. Nah, video pornonya ada gak, Mbak? Enggak pokoknya kan dia gak tau doa gitu. Cuma pegang-pegang gini, pinggang dia, kayak pegang dia gitu. Gini-gini. Iya gak? Bang Hotman. Doa terbaik, Bang Hotman. Sehat selalu, Bang Hotman ya. Thank you. Sehat selalu. Senang banget gue bisa ngobrol sama Bang Hotman nih. Luar biasa banget ini. Bang, gayanya dong Bang, tutup-tup gayanya gitu. Iya. Dansa-dansa is my love. Terima kasih sekali, Bang Hotman. Terima kasih main musik. Terima kasih all crew. Tentu lagi nih. Terima kasih. Terima kasih.